Menteri PWPR akan membangun 47 tower apartemen di kawasan Ibu Kota Negara, IKN Nusantara. Nantinya ke 47 apartemen akan menjadi rumah dinas sebagai 11.000 aparatur sipil negara dan 5.000 personel TNI dan Polri. Menteri PWPR, Basuki Ademulyono, menyatakan bahwa pembangunan 47 tower apartemen rumah dinas ASN di IKN Nusantara menggunakan dana APBN dengan anggaran mencapai 9,4 triliun rupiah. Menurut Basuki, rumah dinas berbentuk apartemen bertujuan agar tidak banyak hutan yang dibabat mengingat IKN Nusantara menerapkan konsep hutan kota atau Forest City. Pembangunan rumah dinas dimulai pada bulan Juni atau Juli 2023. Pembangunannya akan dikebut pemerintah agar dapat digunakan pada Januari 2024 mendatang. Yang sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN 11.000, TNI yang sudah 5.000. Kira-kira targetnya, pengerjanya akan pentak? Kalau dalam jadwalnya, kalau supaya selesai jana 2024, ya Juni-Juli harus sudah mulai bekerja. Target kalau selesainya kepentak perkiraan 16 tahun itu, Pak? Ya, setahun. Sampai 2024. Semua ini dalam bentuk patah teman ya, Pak? Yang tadi diputuskan ya. Untuk apa itu, Pak? Rumah dinas yang diputuskan rumah dinas. Nanti kalau setelah itu, baru mungkin ada yang apa-apa, yang bisa dibeli. Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang.